Sementara itu merasa geram, Bupati Markus Waran berjanji dalam waktu dekat ini akan turun langsung mengecek jumlah pasti tenaga kontrak di masing-masing OPD. Apabila ditemukan daftar honorer yang tidak sesuai, ia akan langsung dicoret. Tingkat kehadiran pegawai di lingkup MK Manokwari Selatan khususnya tenaga kontrak yang tidak kunjung disiplin membuat Bupati Markus Waran geram. Pasalnya banyaknya jumlah tenaga kontrak yang mencapai ribuan, di mana rata-rata setiap OPD berjumlah 100 orang, namun pada kenyataannya hanya segelintir yang mengikuti apel gabungan. Hal tersebut diketahui dari laporan kehadiran setiap OPD dalam apel gabungan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Manokwari Selatan. Dalam arahannya, Senin 7 Mei 2018, Bupati Markus Waran menegaskan, meski disiplin kerja pegawai telah berulang kali diingatkan dalam apel gabungan setiap minggu, serta telah ditertibkan perbub tentang pemotongan gaji bagi pegawai yang tidak bekerja, namun kehadiran pegawai tidak kunjung meningkat. Sehingga dalam waktu dekat, dirinya akan turun langsung mengecek jumlah pasti tenaga kontrak pada masing-masing OPD. Untuk itu, Bupati meminta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, BKSDM Kabupaten Mansel, segera menyiapkan data jumlah tenaga kontrak. Yang pertama, terkait dengan tiga keadiran ini masing-masing OPD. Rata-rata mas KPD jumlah kekuatan tenaga kontraknya, tetapi tiga keadiran masing-masing OPD terus. Tiga keadiran, nanti saya sudah tunjukkan waktu ini. Kalau misalnya kesempatan ini berbata, saya sendiri melakukan itu cek nama-nama itu. Sehingga yang benar dan tidak benar kita corek langsung saja. Kalau siapkan datanya. Bupati juga meminta pimpinan OPD dapat memperhatikan hal tersebut dan melakukan pembinaan secara berjenjang, agar disiplin kerja pegawai dapat ditingkatkan. Pada kesempatan tersebut, Bupati mengingatkan apabila terdapat manipulasi data pegawai kontrak, maka yang bersangkutan akan ditindak tegas. Hal tersebut harus dilakukan guna menertibkan jumlah tenaga kontrak yang menurut Bupati setiap minggu selalu bertambah dari jumlah sebelumnya. Pada pejabat selalu dua, seluruhnya agar memberatikan masing-masing stafnya. Baik itu sekarang berjenjang dari selalu tiga, selalu dua. Saya juga, apa yang menyebabkan sampai staf anda itu, tingkat keadirannya seperti itu terus. Ataukah ada manipulasi data? Ini yang saya cek kenal. Saya tidak dapat informasi-informasi. Ada dikasih nama atau orangnya tidak akan datang kebanyakan. Seperti diketahui jumlah tenaga kontrak di Kabupaten Manukwari Selatan mencapai 2.600 orang ditambah dengan ASN. Sehingga total pegawai sebanyak 3.600 orang terbagi dalam 27 organisasi perangkat daerah. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.